PASANGAN 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 Kedua pasangan calon ini sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum RI di hari pertama pendaftaran pada Kamis 19 Oktober 2023. Sementara itu, Ketua Umum Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju baru secara resmi mengusung dan mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan langsung Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama berpengalaman menjadi Kepala Daerah, serta telah resminya Putra Sulung Jokowi di Pinang sebagai cawapres Prabowo, timbul pertanyaan, masihkan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo? Mengingat Jokowi dan Gibran masih sebagai kader PDI Perjuangan. Politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani sempat mempersilahkan awak media menanyakan langsung kepada Jokowi, terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Akhirnya, Jokowi menjawab singkat soal dukungan dalam kontestasi Pilpres 2024 tersebut. Ia menyatakan mendukung semua calon yang maju di Pilpres 2024. Alasannya singkat, demi kebaikan negara. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menjadi pembina upacara hari santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu 22 Oktober 2023. Kalau Mbak Puan, kami sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, Pak Prabowo, dukung Pak Anies, dan sebagainya. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Ibran, diusung jadi cawapres, gimana Pak? Tanyakan, tanyakan ke partai politik. Itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik. Bukan urusan presiden. Sebagai ayah, bagaimana Pak Prabowo, jangan di istana bicara. Mas Ibran sudah menikmati ke Bapak. Komunikasi, komunikasi. Mas Ibran pernah bicara nggak Pak? Bapak soal jadi maju jadi cawapres. Bicara sebagai cawapres, dan sebagainya udah pernah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan beresu. Tapi Bapak, keputusan semuanya karena sudah... Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Ibran masuk? Anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Ibran? Setuju nggak kalau Ibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Sampai jumpa di video selanjutnya.